selamat menikmati dan nasi putih di dalamnya omur rice berasal dari kata omelette dan rice yaitu perpaduan antara omelette dan nasi putih omur rice juga biasa ditambah saus tomat dan juga daging ayam, udang, cumi-cumi, dan lain sebagainya sesuai dengan variasi masing-masing untuk menambahkan cita rasanya omur rice pertama kali diciptakan untuk pengunjung restoran yang mengalami sakit pencernaan pengunjung restoran tersebut di restoran bernama Hokkyokusei yang berada di Namba, Osaka, Jepang alasan kelompok kami memilih untuk membuat omur rice adalah yang pertama, omur rice mudah untuk dibuat karena kelompok kami banyak yang tidak memiliki pengalaman untuk memasak yang kedua, bahan-bahan omur rice dapat ditemukan dengan mudah di supermarket atau minimarket terdekat Anda bisa membeli bahan-bahan yang ada di omur rice yang ketiga, walaupun simpel tetapi omur rice kaya akan cita rasa jadi bahan untuk omur rice itu yang pertama adalah daging ayam, nasi, telur, minyak, saus tomat, saus tiram, dan juga kecap manis nah, untuk alatnya itu adalah kompor, piring, sepatula nah, ini akan ditujukan detail omur rice terdiri dari dua komponen yaitu nasi gorengnya dan telur nah, cara kita membuatnya adalah sangat simpel yang pertama adalah membuat nasi gorengnya terlebih dahulu kemudian pisahkan pada wadah lain kemudian kita menggunakan panci teflon dan kita memasak telurnya hingga telurnya cukup matang dan kemudian kita tuang nasi gorengnya pada setengah telurnya kemudian kita lipat telurnya untuk menutupi nasi gorengnya kemudian kita putar lagi telurnya untuk memastikan kalau nasi gorengnya tidak dapat keluar nah kemudian ketika sudah matang telurnya kita taruh dalam piring dan kita dekorasi dengan saus tomat begitu cara kerjanya kemudian kendalanya kendala dalam pembuatan omur rice ini yang pertama adalah kesulitan dalam memasak telurnya jadi pada ketika kita masak telurnya ketika kita melipat telurnya pecah dan apa maksudnya telurnya robek gitu jadi solusi dari kendala ini adalah untuk melatih memasak omur rice supaya kita lebih memiliki feeling ketika memasak omur rice supaya kita tidak melakukan kesalahan nah kemudian media promosi yang kita gunakan adalah media sosial kenapa kita menggunakan media sosial karena target dari pemasaran ini adalah untuk siswa-siswa atau pemuda yang masih kuliah kenapa kita menggunakan media sosial karena media sosial biasa digunakan oleh orang-orang yang muda orang-orang remaja dan orang-orang kuliah simpulannya adalah kita dapat mengetahui berbagai makanan khas di berbagai negara dan cara pembuatannya dan juga kita dapat tahu bagaimana cara mendirikan usaha kuliner pelajaran yang bisa kita dapat peroleh dari hal ini adalah kita dapat belajar cara membuat suatu hidangan dari berbagai khas negara dan yang kedua kita juga dilatih bekerjasama untuk membangun sebuah usaha kuliner dari awal selamat menikmati